Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tangan gue ini ada handphone OPPO serinya adalah OPPO A54 dan kasusnya adalah lupa kunci layarnya memang sudah standar SOP di tempat kita jika mengerjakan handphone Android dengan kasus lupa kunci layar harus menyertakan kelengkapannya bisa menggunakan kardus ataupun kartu garansi seperti ini yang penting data emailnya cocok dengan data email yang ada di HP jadi email di kardus atau di kartu garansi cocok dengan email handphonenya sebelumnya kita cek juga untuk serinya kita masuk ke menu panggilan darurat dial ke bintang pagar 899 pagar disini masuk ke software version kemudian untuk serinya atau modelnya bisa kita lihat di pojok atas sendiri CPH2239 adalah OPPO A54 kemudian untuk mencocokkan emailnya di bagian cek email info bisa kita lihat disini emailnya sudah cocok ya jadi kita bisa dengan tenang dan nyaman mengerjakan servisan untuk handphone ini sebelum kita menghapus kunci layar pada handphone ini kita cek dulu versi Androidnya masuk ke engineer mode lagi dial ke bintang pagar 899 pagar dan perhatikan untuk Android versinya ternyata sudah menggunakan Android 11 biasanya OPPO dengan keamanan Android 11 bisa kita hapus kunci layarnya hanya dengan melakukan hard reset via recovery mode kita coba kita matikan dulu handphonenya kemudian setelah handphone mati kita masuk ke recovery mode dengan menekan tombol volume bawah dan tombol power jadi kedua tombol ini kita tekan dan tahan sampai muncul tulisan recovery mode di bagian pojok kiri bawah layarnya perhatikan di pojok kiri bawah sudah muncul tulisan recovery mode tinggal kita tunggu saja sampai handphone ini masuk ke recovery mode lalu nanti kita akan melakukan format data setelah proses loadingnya selesai disini ada tampilan pilih bahasa langsung saja kita pilih bahasa Inggris yang paling atas selanjutnya kita pilih menu wipe data dan disini ada dua opsi jika kita milih menu wipe data maka kita diminta untuk mengkonfirmasi kunci layarnya jelas kita tidak tahu karena memang kasus handphone ini adalah lupa kunci layarnya namun kita bisa kembali kita bisa memilih menu format data ketika kita memilih menu format data ini kita tidak diminta untuk mengkonfirmasi kunci layarnya disini kita hanya diminta untuk memasukkan kode verifikasi ada empat angka disini untuk kode verifikasinya tinggal kita ketikkan saja empat angka yang muncul kebetulan untuk angka-angka atau kode verifikasi yang muncul ini berbeda-beda ya setelah itu akan muncul notifikasi format data langsung saja kita pilih menu format dan kita tunggu sampai proses formatnya selesai wiping please wait do not perform any other operation kalau sudah selesai muncul notifikasi wipet successfully bisa kita klik di bagian ok maka handphone akan otomatis restart selanjutnya handphone ini akan melakukan loading yang lumayan lama untuk durasi loadingnya biasanya lebih dari 2 menit jadi bisa kita letakkan saja handphonenya dan kita tunggu sampai proses loadingnya selesai dan seperti biasa ya untuk durasi loading pada video tutorial di channel magelang flasher ini selalu kita percepat agar tidak memakan banyak waktu dan setelah kurang lebih sekitar 2 menitan proses loadingnya sudah selesai handphone langsung masuk ke tampilan pilih bahasa seperti ini tinggal kita atur saja handphone ini sampai ke tampilan menu pilih bahasa langsung boleh kita pilih ke bahasa Indonesia kemudian kita pilih berikutnya selanjutnya untuk wilayah sudah otomatis ya disini terpilih Indonesia jika belum terpilih kita langsung cari saja Indonesia kemudian kita pilih selanjutnya berikan centang di bagian saya telah membaca kemudian pilih berikutnya lagi dan kita tunggu sebentar data kita klik berikutnya saja kemudian untuk halaman sambungan dengan wifi disini ternyata tidak bisa kita lewati karena kita melakukan hard reset handphone ini menggunakan metode format data yang akibatnya kita harus menghubungkan handphone ini ke jaringan internet bisa menggunakan data seluler ataupun wifi untuk mengatur handphone ini sampai ke tampilan menu jika bisa namun biasanya jika di bagian sambungkan ke jaringan wifi ini tidak bisa kita lewati maka kita tidak bisa melakukan setup atau mengatur handphone ini sampai ke tampilan menu nanti kita masih diminta lagi untuk mengkonfirmasi kunci layar atau kita bisa melanjutkan setupnya dengan memverifikasi akun Google artinya adalah kita diminta untuk meloginkan email Google yang sebelumnya sudah terlogin di handphone ini email yang sudah terlogin di handphone ini sebelum kita lakukan reset atau format data via recovery mode tadi namun disini masih ada proses loading ya kita tunggu sebentar sampai proses loadingnya selesai memeriksa update, menginstall update proses ini mungkin perlu beberapa menit jadi kita tunggu saja karena untuk durasi cepat atau lambatnya loading ini tergantung dari koneksi internet yang kita gunakan juga setelah proses loadingnya selesai akan langsung muncul halaman salin aplikasi dan data pada halaman ini kita pilih jangan salin saja kemudian akan muncul lagi halaman loading tunggu sebentar kita tunggu sebentar sampai proses loadingnya selesai memang wajar saat kita melakukan setup handphone Android yang langsung kita hubungkan ke jaringan internet akan muncul tampilan-tampilan loading seperti ini kemudian disini kunci layar jelas kita tidak tahu langsung saja ya kita bisa klik X di pojok kiri atas untuk melewati tampilan kunci layar ini yang selanjutnya kita akan diarahkan ke halaman verifikasi akun Anda juga seperti ini di halaman ini kita diminta untuk meloginkan akun Google yang sebelumnya sudah terlogin di handphone ini jika ingat akun Google nya silahkan login kan aja dan lanjutkan setupnya sampai ke tampilan menu jika lupa akun Google nya teman-teman bisa melakukan Bypass akun Google yang cara Bypass akun Google nya sudah aku taruh di pojok kanan atas video ini silahkan di klik link tutorial cara Bypass akun Google pada Oppo A54 ada dua metode untuk security lama dan security baru oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Fleischer ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantab jiwa bermanfaatnya